Intro Ayo simpan hartamu di langit Infak dan Sodakoh Bank Syariah Indonesia Nomor Kening 103-520-8287 Bank Muamala Nomor Kening 301-021-5555 Atas nama Yayasan Khalid Basalama Jazakumullahu Khairan Baik teman-teman sekalian kita melanjutkan Di materi kesembilannya Tentang masalah gencatan senjata Perjanjian untuk tidak saling menyerang Dan perdamaian dan ini selalu Diskala prioritaskan dalam Peperangan kaum muslimin Kita lihat bagaimana Nabi SAW pada saat Sudah masuk ke Khaybar Ada 9 benteng Khaybar dan semuanya Ditaklukan ada diantara mereka Yang minta perdamaian padahal Nabi SAW sudah Punya pasukan dan mereka belum menerima perdamaian Tersebut dan ada beberapa benteng-benteng Yahudi yang kecil selain benteng-benteng Sembilan yang di Khaybar itu Mereka juga minta perdamaian oleh Nabi SAW diiyahkan Jadi tidak ada penyerangan gitu ya Jadi kaum muslimin Lebih mendahulukan perdamaian Daripada peperangan Peperangan itu terjadi di saat-saat Memang darurat sekali Memang dibutuhkan memang Untuk terjadi peperangan tersebut ya Baik kita akan masuk di poin A-nya Masalah matri ke-9 ini Genjatan senjata Kata Syihabu Bakar Jazai Rahimahullah Dibolehkan membuat perjanjian genjatan senjata dengan pihak musuh Jika di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin Karena Rasulullah SAW sendiri telah beberapa kali Atau beberapa kali Membuat perjanjian genjatan senjata dengan pihak musuh Dengan sejumlah peperangannya Di antaranya ialah perjanjian genjatan senjata Dengan kaum Yahudi Madinah Saat datang ke Madinah Hingga mereka melanggarnya dan mengkhianati beliau Maka beliau SAW memerangi dan mengusir mereka dari kota Madinah Jadi saya ceritakan ini Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah Yang dikenal dengan tahun satu hijriah Dari Mekah Dan mayoritas penduduk Madinah pada saat itu Kaum muslimin Dari dua suku besar Aus dan Khazraj Ya kurang lebih kalau kita bahasakan persentasenya Mereka ini 60% lah Penduduk Madinah Dan memang mereka yang mendominasi Madinah Ada tiga suku Yahudi Yang merupakan pendatang di Madinah Kainukha, Nadir, dan Quraydah Mereka datang dan mereka Ya Tinggal di sana Dan beranak-pianak Dan mereka Supaya aman Ini salah satu sifat Yahudi Mereka Mengadu domba kedua suku Madinah ini Aus dan Khazraj Yang dikenal nanti Selamat suci Islam Ansar Nah Nabi SAW pada saat tiba di Madinah Tahu permasalahan itu Dan Allah SWT Memberitakan beliau untuk Membangun tiga fondasi dasar negara Yaitu membangun masjid Kubah dan masjid Nabawi Dua sekaligus Agar kaum muslimin bisa mengerjakan Lima waktu sholat dan jumat di sana Kemudian yang kedua Adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar Ansar ya Maksudnya muslimin pendatang dari Mekah Yang hijrah Ataupun dari luar Mekah juga Dari kota-kota lain Ada beberapa sahabat Yang datang ya Kemudian Tentu seperti Abu Hurairah Dari Dari Suku Daus Ya di kota Taif Dan beberapa yang lainnya Kemudian yang ketiga adalah Menulis kesepakatan Genjatan senjata Atau perdamian Dengan orang-orang Yahudi yang ada Jadi Nabi SAW serang jadi pemimpin Baris 1 di Madinah Mereka Boleh tinggal Mereka punya benteng sendiri Mereka juga Bisa beraktifitas Berbisnis Berdagang Segala macam Bahkan pada saat itu Setiap suku Yahudi ini Dari tiga suku ini Punya pemukiman sendiri Di kota Madinah Mereka punya semacam tembok Gitu Ada pintu gerbangnya Mereka buka pagi hari Boleh orang-orang lalang masuk Jadi dalam kota Madinah Ada banyak benteng-benteng Dikenal dengan Benteng kainuka Benteng nazir Benteng Kurailah Kemudian Nabi SAW Tulis kesepakatan damai Sama mereka Tidak boleh Untuk saling menyerang Silahkan beribadah Masing-masing Gitu kan Tetapi Karena Nabi SAW Yang jadi pemimpin Maka mereka harus Tunduk dengan Peraturan Islam Mereka gak boleh Mengganggu Komuslimin Komuslimin pun Tidak mengganggu mereka Gitu Tapi kalau mereka Mengganggu Mereka berkhianat Maka Nabi SAW akan menghukum Si pelaku Kalau mereka tidak Memberikan si pelaku Maka Nabi SAW akan Memerangi dan Mengusir mereka Dari kota Madinah Dan itu terjadi Kesepakatan damai itu Tapi ternyata Ketiga suku Yahudi Melakukan pengkhianatan Dimulai dari Kayunuqa Mereka Salah satu Pedagang Yahudi Di pasar Mempermalukan Seorang sahabiat Atau muslimah Yang datang Belanja di toko dia Dia suruh membuka Cadarnya Tapi sahabatnya Menolak Lalu kemudian Si penjaga toko Atau pemilik toko ini Dia berbuat Perbuatan yang Memalukan ya Dia mencanturkan Sebuah besi Yang cukup tajam Yang bisa Yang tidak disadari Oleh muslimah ini Pada saat dia sedang duduk Maka waktu berdiri Tertarik Maka sobeklah Pakainnya Maka tersingkap Sebagian auratnya Nah pada saat itu Mereka tertawa Pemilik toko ini Dan juga teman-temannya Pada menertawakan Hal tersebut Lewatlah seorang Sahabat laki-laki Tahu kasus tersebut Dia henduskan pedang Dibunuh si pemilik toko Orang Yahudi ini Oleh si muslim tadi Nah sementara Prosesi itu terjadi Dan Orang-orang Yahudi Di pasar itu Menyerang si muslim ini Sampai membunuhnya Si muslimah Segera melarikan diri Menuju ke masjid Nabi SAW Dan menceritakan Apa yang sedang terjadi Maka tanpa menunggu lama Nabi SAW Membentuk pasukan Lalu menyerang Dan mengepung Suku Kainuka Meminta Si pembunuh muslim Yang di pasar itu Diserahkan Nah untuk diadili tentunya ya Didengarkan kasusnya Segala macam Tapi ternyata Mereka tidak mau Dan mereka Coba menunjukkan Kehebatan mereka Mereka mau melawan Mau segala macam Sampai aja dikepunglah Beberapa hari Oleh Nabi SAW Dan akhirnya mereka Khawatir Ketakutan Allah sementara Tanamkan rasa takut Dan khawatir mereka Maka mereka menyerah Maka Nabi SAW Mengusir mereka Dari kota Madinah Dan mereka Pindah Di Khaybar Menyusur lagi Suku yang kedua Nadhir Suku Nadhir juga Melakukan hal yang sama Tapi mereka Pada saat itu Punya kasus yang Sedikit berbeda Mereka mau berusaha Untuk membunuh Nabi SAW Membunuh Nabi SAW Ada seorang Muslim Sempat Terjadi cekcok Dengan salah satu Warga dari Suku Arab Badwi Yang kebetulan Suku Arab itu Bersekutu dengan Suku Nadhir Yang ada di Madinah Suku Yahudi ini Maka Nabi SAW Menyiapkan dia Denda Yang akan Dibayarkan kepada Suku yang sedang Tadi terjadi Cekcok dengan Muslim ini Sehingga terbunuh Salah seorang diantara mereka Nah Nabi SAW Tidak ingin Mengutus Sahabat ini Menuju ke Pemukiman Orang-orang Arab Yang tadi Terjadi cekcok Dengan sahabat ini Hawat Nanti sahabatnya dibunuh Maka beliau pun Pergi ke Suku Nadhir Untuk mengantarkan Upati Ini Upati Tolong berikan Kepada sekutu kalian Yang disana Entah berapa Waktu itu jumlahnya Untahnya Tapi Berjumlah Beberapa ekor Untah yang dibayar Sebagai tebusan Kalau ada orang Yang dibunuh Pada saat itu Peraturannya Seperti itu Maka teman-teman Sekalian Nabi SAW Datang ke sana Bersama Abu Bakar Umar Zubair Radhi Allah Menjemahin Beberapa sahabat Lalu Melaporkan Har tersebut Kalau kami datang Untuk membawa Dia Atau dedah Yang kalian serahkan Kepada suku itu kalian Suku Arab itu Tapi mereka Rupanya Ingin bermain Jahat disini Mereka mengatakan Baiklah Tunggulah Muhammad Kami akan Temui anda Nabi SAW Sambil menunggu Di salah satu rumah Pemukiman Orang Yahudi Suku Nazir Dan duduk Di Bersandar Di tembok rumah itu Bersama dengan Beberapa sahabat Ada satu pembinaan Yahudi disitu Mengatakan Kalian tidak akan Menemukan kesempatan Untuk membunuh Orang ini Maksudnya Nabi Muhammad SAW Lebih hebat Dan lebih tepat Seperti waktu keadaan sekarang Siapa yang naik ke atas rumah itu Lalu melemparkan batu Ke tubuh dia Supaya dia mati Ya Maka ada satu orang Mengatakan Saya Begitu dinaik di atas Membawa batu Untuk dilempar Ke Nabi SAW Maka wahyu pun Maka wahyu pun turun Memberitahukan hal tersebut Nabi SAW berdiri Tanpa banyak bicara Langsung meninggalkan Para sahabatnya Para sahabat mengira Abu Bakar Umar Zubair Ali Mengira Bahwasannya Nabi SAW mungkin ada hajat Biasanya Nabi SAW Kalau mau Buang air besar Buang air kecil Orang zaman dulu Itu bagi ke Padang Pasir Tapi kok lama Nabi SAW Tidak balik Balik gitu Akhirnya mereka sepakat Untuk kembali Melihat keadaan Nabi SAW Dicari Nabi Sampai mereka temukan Nabi depan masjid Beliau sudah menyusun pasukan Lalu ditanya Ada apa ya Rasulullah Nabi SAW ceritakan Seperti ini Lalu pasukan Nabi SAW mengepung Pemukiman orang-orang Nadir Suku Nadir Dan meminta Itu yang di atas Yang akan melempar batu Serahkan Tapi mereka tidak mau Mereka ribut Mereka menunjukkan Kalau mereka akan hebat Mereka akan melawan Mereka akan begini Dan begitu Akhirnya Nabi SAW mengepung Sampai akhirnya mereka Ketakutan Dan mereka terkepung Tidak bisa akses keluar Sama sekali dari Dari benteng itu Akhirnya mereka menyerah Dan Nabi SAW Menghukum mereka Sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga dengan suku yang ketiga Quraillah Mereka berkhianat Pada saat terjadi perang Ahzab Ya Karena pasukan Ahzab ini Pemicunya adalah Dua suku Yahudi tadi Kainuqa dan Nadir Mereka datang kepada Quraish Dan beberapa suku-suku Arab Termasuk Gatafan Dan yang lainnya Untuk diajak Ya Berkoalisi Menyerang Madinah Makanya dikenal dengan Pasukan Ahzab Dalam surah Ahzab Surah nomor 33 Dalam Al-Quran Jama'at daripada Hizib Artinya kelompok-kelompok yang banyak Karena jumlah mereka Setelah terkumpul Mencapai Angka 10 ribu personil 10 ribu personil Intinya teman-teman sekalian Pada saat itu mereka mengepung Yang terkenal perang Ahzab Perang Khandak Mereka mengepung Dan Suku Quraish Tidak mau berkhianat Dia takut Mereka takut Jangan sampai mereka Terusir seperti Dua suku yang lain Kayu Nuka dan Nadir Tapi ternyata Teman-teman sekalian Mereka dilobi oleh Suku Nadir Dan suku Kayu Nuka Kalau Kita sudah datang Dengan seluruh bangsa Arab Kita akan mengalahkan Madinah Sebentar lagi Muhammad akan kalah dengan Sahabat-sahabatnya Sampai akhirnya mereka berkhianat juga Suku Quraish Dan kecerita Kalalah pasukan Ahzab Dengan izin Allah SWT Allah kirim kepada mereka Angin topan Dalam kisah yang cukup panjang Akhirnya Mereka setelah mengepung Madinah 4-3 hari Mereka Terusir pulang Nah setelah itu Nabi S.A.W. mulai menghukum Orang-orang Suku-suku ini Satu persatu yang menyerang Madinah Dimulai dari suku Quraish Yang pada saat itu Mereka mau berkhianat Mereka mau membuka Pintu gerbang mereka Supaya pasukan Ahzab Bisa masuk menyerang Madinah Tapi dengan hikmah Allah SWT Batal Tidak jadi mereka masuk Maka Nabi S.A.W. menghakimi mereka Dengan hukum Yang sudah Allah tentukan Jadi Ada kesepakatan damai Dan muslimin tidak akan berkhianat Kecuali memang yang Orang-orang muslimin yang memulai untuk itu Di poin B-nya Perjanjian untuk tidak saling menyerang Dibolehkan juga membuat perjanjian Untuk tidak saling menyerang Dan hidup berdampingan Dengan baik Di antara kaum muslimin Dengan pihak musuh Selama dalamnya mengandung Kemaslahatan bagi kaum muslimin Rasulullah S.A.W. pun Telah beberapa kali Membuat perjanjian Setelah bersabda Nafilahum bi'ahdihim Wanasta'inullaha alaihim Kita harus menepati Perjanjian yang telah dibuat Dengan mereka Dan kita memohon Perlindungan kepada Allah Dalam menghadapi mereka Maksudnya pada saat mereka berkhianat Hadis ini dirilatkan oleh muslim Di nomor 1787 Sama kasus tadi Orang-orang Quraish ya Yang mereka berkhianat Kemudian Nabi S.A.W. Menyerang dan mengepung mereka Allah S.A.W. berfirman Dalam surah Toba ayat 7 A'udzubillahiminasyaitonurajim Illalladhina ahattum Indal masjidil haram Wumastaqamulakum fastaqimulahum Innallahu yuhibbul muttaqin Kecuali orang-orang yang kalian Telah mengadakan perjanjian Dengan mereka dekat Masjidil haram Maksudnya di wilayah Hudebiya Antara muslimin dengan Dengan orang-orang Quraish Yang tidak saling menyerang Selama 10 tahun Maka selama mereka Berlaku lurus Terhadap kalian Maka endaklah kalian pun Berlaku lurus Terhadap mereka Semuanya Allah Menyukai orang-orang yang bertakwa Jadi kita gak boleh Kalau sudah terjadi Kesepakatan damai Tidak boleh kita nyerang Ya Seperti sekarang kasus di Indonesia Gak boleh kita saling Menyerang dengan orang non muslim Kita boleh bertetangga Boleh berbisnis Berbakti dengan orang tua kita Yang orang non muslim Ya Menyambung hubungan kekerabatan Membiarkan mereka Dengan agamanya Ya Karena kita dalam konsep Al-Quran dikatakan La'iqruhafidin Tidak ada paksaan dalam agama Kita gak boleh paksa mereka Untuk mengandung Islam Kita tawarkan saja Nah itu Kesepakatan yang sudah Disepakati tentunya ya Seluruh warga Indonesia Tidak boleh saling mengganggu misalnya Ada yang mengganggu Muslim atau non muslim Mereka boleh mengeluhkan Kepada pihak aparat Nah Ini Orang Islam Harus lebih pantas Menjaga Akat-akat seperti ini Mereka tidak boleh berkhianat Ya Dan kalau seandainya Ada orang yang berusaha Membunuh orang non muslim Maka Ini berbahaya Yang punya-punya Kesepakatan damai ya Karena Nabi S.A.W. mengatakan Man qatala mu'ahadan Lam yarih ra'i hatal jannah Barang siapa yang membunuh Orang kafir yang Ya Terikat dengan perjanjian Untuk Untuk damai Tidak saling menyerang Maka yang membunuhnya itu Tidak akan mencium Bau surga Hadis ini Dilihatkan Abu Daud Nomor 2758 Ya Dan disohikan oleh Ibnu Hibban Jadi dua Halaman 233 Ini termasuk Adab yang luar biasa Dalam Islam Semua utusan Tidak boleh diganggu Sekarang mungkin duta ya Kalau zaman dulu Tidak ada utusan-utusan Untuk menyampaikan Pesan ini Pesan itu ya Dalam Islam Tidak boleh sama sekali Utusan tersebut dibunuh Dan berapa kali Utusan komusim Utusan Nabi S.A.W. justru dibunuh oleh Musuh-musuh Gitu kan Dalam Islam Tidak ada seperti itu Mereka datang Mau menyampaikan Hanya-hanya kita terima Baik-baik Itu perjanjian Untuk tidak saling menyerang Di poin C-nya Perdamaian Perdamaian Dibolehkan juga Bagi kaum muslimin Membuat perjanjian damai Dengan pihak musuh Yang mereka kehendaki Jika mereka terpaksa Harus melakukannya Dan hal itu Dapat mendatangkan Sejumlah manfaat Bagi mereka Yang tidak mungkin Dicapai Kecuali dengannya Rasulullah S.A.W. mengadakan Perjanjian damai Dengan kaum kafir Mekah Yang kemudian dikenal Dengan perjanjian Hudaibiyah Perjanjian damai Dengan kaum Kafir Najran Dengan ketentuan Bahwa mereka Diharuskan Menyerahkan Sejumlah harta Perjanjian damai Dengan kaum kafir Bahrain Dengan perjanjian Bahwasanya mereka Memberikan upoti Dengan sejumlah tertentu Perdamaian damai Dengan Uqaidir Daumah Ya Itu ada putnot Di bawah Nomor 1298 Udai Uqaidir Adalah kaum kafir Arab Ghassan Sedang daumah Adalah nama tempat Sekitar 13 marhal Dari Madinah Maksudnya Ada jarak tertentu Dari kota Madinah Mereka ini Sempat Ada perdamaian Dengan Nabi S.A.W. Dengan ketentuan Bahwa Darah mereka Akan dijaga Dan dilindungi Dengan syarat Memberikan upoti Jadi ini Dikenal dengan Ya Perjanjian Damai Diantara kaum muslimin Dengan Orang-orang kafir Tentu teman-teman sekarang Sudah kami jelaskan dari awal Kita membahas semua ini Tentang masalah Bab Ya Jizya Bab Jihad Kemudian Bab Ahli Zimma Bab Kesepakatan damai Atau Mu'ahada Ini semua Karena memang bagian Daripada Bahasan fikir Ya Dan bukan berarti kita membahas ini Untuk Membakar Komuslimin Orang-orang mereka berjahat Tidak Supaya mereka faham Harus seperti apa Kalau terjadi Misalnya peperangan Kalau terjadi perdamaian Seperti apa Ajaran Nabi S.A.W. 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 S.A.W Ini Gambaran tentang Masalah Kesepakatan Damai Kemudian Teman-teman sekalian Kita akan masuk InsyaAllah Di Materi Selanjutnya Yaitu materi Kesepuluh Masalah Ghanima Atau Harta Rampasan Perang Fai Harta Yang ditinggalkan Musuh Kharaj Pajak Bumi Atau Jizya Juga Jizya Upati Dan Nafal Atau Tambahan Ini Ini akan Kita Bacakan Karena Saya Coba Selesaikan Pada Kesempatan Ini Bab Jihad InsyaAllah Dan Kita Akan Masuk Nanti Di Pertemuan Akan Datang Di Bab Baru Tentang Masalah Pasal Kedua Perlombaan Panahan Dan Olahraga Baik Dari Materi Kesepuluh Ini Yang Pertama Dibahas Masalah Ghanimah Atau Harta Rampasan Perang Ghanimah Adalah Harta Yang Diperolei Di Medan Perang Kalau Terjadi Pemperangan Antara Muslimin Dengan Orang Orang Kafir Maka Yang Didapatkan Dari Peninggalan Orang Orang Kafir Itu Namanya Ghanimah Harta Rampasan Perang Adapun Ketentuan Hukum Pembagian Adalah Dibagi Menjadi Lima Bagian Hendaknya Panglima Mengambil Seperlima Bagian Untuk Dipergunakan Bagi Kemaslahatan Kau Muslimin Sedangkan Empat Perlimanya Jadi Semua Dikumpulin Dulu Totalnya Berapa Misalnya Sepuluh Milyar Dibagilah Total Harta Itu Menjadi Lima Bagian Jadi Dari Dua Milyar Dua Milyar Dua Milyar Seperlimanya Dua Milyar Dikembalikan Kepada Maslahat Muslimin Sedangkan Empat Perlimanya Bagian Sisanya Diperuntukkan Bagi Anggota Pasukan Tentara Yang Ikut Berperang Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Hal Itu Berdasarkan Keterangan Diturutkan Oleh Umar Diperuntukkan Bagi Orang Yang Ikut Berperang Pasukan Berkuda Atau Kafaleri Mendapatkan Tiga Perlima Bagian Tiga Dari Lima Bagian Dan Pasukan Berjalan Kaki Atau Infantri Mendapatkan Satu Bagian Dari Lima Itu Lima Bagian Dibagi Seperlimanya Diberikan Kepada Allah Dan Rasul Diberikan Masalah Untuk Orang Miskin Untuk Perbaikan Jalan Dan Segala Macam Empat Perlimanya Ini Dibagi Sisa Empat Tiga Bagian Diberikan Kepada Pasukan Yang Berkendaraan Sementara Satu Bagian Diberikan Kepada Pasukan Yang Berjalan Kaki Allah Subhanallah Berfirman Tentang Masalah Ghanimah Tuhata Rampasan Perang Ini Dalam Surah Al-Anfal Ayat 41 Aaudu Billahi Minasyaitan Raji Wa'alamu Annama Ghanimtum Minsyai'in Fa'ana Lillai Khumusah Walil Rasul Walidh Al-Qurba Walidh Al-Qurba Waliyyatama Walmasakini Wabni Sabini Inkuntum Amantum Billahi Wama Anzalna Wama Anzalna Ala Abdina Yawmal Furqan Seperlimanya Untuk Allah Rasul Kerabat Rasul Anak-anak Yatim Orang-orang Miskin Dan Ibn Sabir Lima bagian Berarti Seperlimanya Dikasih Di jalan Allah Jika Kalian Beriman Kepada Allah Dan Kepada Apa Yang Kami Turunkan Kepada Hamba Kami Di Hari Furqan Yaitu Hari Bertemunya Dua Pasukan Dan Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Catatan Pasukan Tentara Berhak Kata Segenima Yang Didapatkan Sekelompok Tentara Yang Diutus Pimpinan Ke Suatu Lokasi Dan Mereka Mendapatkan Kalima Dimana Kalima Tersebut Harus Dibagikan Kepada Seluruh Anggota Pasukan Bukan Hanya Untuk Anggota Kelompok Yang Mendapatkannya Jadi Misalnya Ada Pasukan Besar Jumlah 10.000 Pasukan Datang Ke Satu Wilayah Dan Mereka Akan Menyerang Tapi Sebelum Menyerang Wilayah Tersebut Panglima Perang Mengetes Kekuatan Musuh Dia Mengambil 1000 Orang Dari 10.000 Orang Itu Atau 500 Orang Disuruh Menyerang Duluan Ke Satu Lokasi Atau Mungkin Menetralisir Wilayah Sekitar Dengan Cara Menyerang Beberapa Yang Mungkin Bisa Membahayakan Komuslimin Dan Mereka Menang Dan Mereka Membawa Harta Rampasan Perang Nah Disini Walaupun Yang Pergi Berperang Itu Cuma 500 Orang Karena Yang Lainnya Pada Ikut Di Pasukan Itu Cuma Belum Diutus Oleh Panglima Perang Berhak Mendapatkan Hat Rampasan Perang Didapat Oleh Sekelompok Dari Pasukan Tadi Seperti Itu Ini Hukumnya Halal Hat Rampasan Perang Ini Hukumnya Halal Disilahkan Dengan Kemudian Yang Kedua Di Poin B Fai Fai Itu Harta Yang Ditinggal Oleh Musuh Fai Adalah Harta Ditinggal Oleh Kaum Kafir Dan Musuh Dimana Mereka Meninggalkannya Sebelum Diserang Atau Sebelum Berperang Jadi Kalau Muslimin Mau Datang Ke Satu Lokasi Belum Tiba Mereka Sudah Tinggalkan Muslimin Datang Sudah Tidak Ada Musuh Maka Itu Namanya Fai Ketentuan Hukum Pembagian Adalah Bahwa Pimpinan Harus Menggunakannya Untuk Kemah Selatan Muslimin Baik Yang Bersifat Khusus Maupun Yang Bersifat Umum Sebagaimana Seperlima Bagian Dari Ganima Allah S.W.T. Berfirman Dalam Surah Al-Hashir Ayat 7 Apa Saja Harta Rampasan Yang Diberikan Allah Kepada Rasul Yang Berasal Dari Penduduk Kota Kota Maka Adalah Untuk Allah Rasul Keperabat Rasul Anak Yatim Orang Miskin Dan Ibn Sabih Supaya Harta Itu Jangan Hanya Beredar Diantara Orang Orang Yang Kaya Saja Diantara Kalian Artinya Total Seluruh Fai Beda Dengan Ganima Kalau Ganima Dibagi 5 Bagian Tadi Kalau Fai Tidak Seluruhnya Pangerima Perang Punya Hak Untuk Menentukan Dikasih Ke Maslahat Kom Muslimin Untuk Membangun Masjid Untuk Membantu Anak Yatim Untuk Orang Susah Dan Segala Macam Di Poin C Kharaj Atau Pajak Bumi Pajak Bumi Pemutan Yang Dikenakan Pada Tanah Tanah Yang Dikuasai Kau Muslimin Melalui Peperangan Kau Muslimin Masuk Menguasai Satu Wilayah Mereka Tidak Mau Masalah Masalah Tapi Wilayah Itu Kena Sudah Dikuasai Dalam Kasus Maka Ia Harus Menetapkan Pajak Tahunan Atas Tanah Tersebut Yang Bersifat Kontinu Kepada Para Penggarap Baik Orang Islam Maupun Ahlu Zimma Untuk Selanjutnya Dipergunakan Bagi Kepentingan Komuslimin Seperti Yang Dilakukan Oleh Umar Terhadap Tanah Rampasan Yang Berada Di Negeri Syam Irak Dan Mesir Sebagaimana Dijelaskan Dalam Hadith Yang Suhid Artinya Kan Masukkan Muslimin Dibagi Itu Sudah Selesai Tapi Kalau Pimpinan Melihat Ternyata Maslahatnya Adalah Tidak Membagikan Seperti Itu Diwakafkan Untuk Komuslimin Berarti Semua Hasil Nanti Yang Ada Dari Situ Kalau Dia Menghasilkan Misalnya Dia Perkebunan Maka Akan Terjadi Kesepakatan Antara Dia Antara Pimpinan Muslim Tadi Sama Pemilik Kebun Itu Seperti Kasus Orang-orang Yahudi Di Khaibar Pada Saat Nabi S.A.W. Berhasil Menaklukkan Mereka Maka Kebun Kebun Kurma Terlalu Luas Dan Banyak Muslimin Tidak Bisa Mengurus Semua Seperti Yahudi Mengatakan Ini Milih Kalian Sekarang Kami Cuma Bekerja Dan Kalian Tinggal Memberikan Kepada Kami Upah Ataupun Bagian Daripada Hasilin Dan Sisanya Kami Akan Berikan Ya Seperti Itu Maka Ini Terjadi Di Kasus Khaibar Dan Ini Dibolehkan Begitu Juga Umar Menjadikan Seluruh Wilayah Karena Sangat Luas Irak Persia Takluk Kemudian Di Tahun 16 Hijri Di Tahun 15 Hijri Sebelumnya Negeri Syam Di Tahun 20 Mesir Takluk Afrika Utara Ini Wilayah Sangat Luas Dan Tidak Mungkin Dibagi Semua Kepada Para Mujahidin Mujahidin Cuma Jumlahnya Sedikit Ke Negeri Syam Cuma 12 Ribu Orang Ke Negeri Persi Yang Sangat Luas Cuma 30 Ribu Orang Kalau Dibagi Untuk Mereka Semua Berarti Sangat Besar Maka Umar Min Khattab Akhirnya Mewakafkan Untuk Kaum Muslimin Wakaf Untuk Kaum Muslimin Sebagian Tentu Diberikan Kepada Mujahidin Tapi Ada Yang Diwakafkan Sehingga Hasilnya Kalaupun itu Hasil Perkeburan Tadi Dibagi Kalau Tidak Maka Yang Menempati Tempat Itu Mereka Membayar Semacam Biayanya Yang Akan Diberikan Untuk Maslahat Kom Muslimin Alah catatan Disini Jika Pimpinan Mengadakan Perjanjian Dami Dengan Pihak Musuh Dengan Ketentuan Bahwa Mereka Harus Membayar Pajak Atas Tanah Mereka Lalu Para Peminik Tanah Tersebut Memeluk Islam Maka Keharusan Membayar Pajak Atas Mereka Dianggap Gugur Karena Keislaman Mereka Berbeda Sekali Dengan Tanah Yang Dikuasai Melalui Perang Meskipun Pada Akhirnya Para Pemilik Memeluk Islam Tapi Mereka Tetap Diharuskan Membayar Pajak Atas Tanah Tersebut Jadi Kalau Mereka Tadinya Bukan Islam Kemudian Mereka Masuk Islam Maka Tidak Yang Dikuasai Dengan Tanpa Peperangan Tapi Kalau Dengan Peperangan Maka Itu Hak Kaum Muslimin Untuk Menikmati Atau Mengambilnya Di poin Dianya Jizia Atau Upeti Jizia Adalah Penghutan Yang Diambil Dari Ahlu Zimma Pada Akhir Tahun Yang Negaranya Ditaklukan Melalui Perang Yang Jumlahnya Sebesar 4 Dinar Atau Dalam Kurung Uang Emas Atau 40 Dirham Dari Anak Anak Serta Tidak Dari Kaum Wanita Kewajiban Membayar Upeti Digugurkan Dari Halud Zimma Fakir Kalau Miskin Tidak Ada Kewajiban Membayar Yang Tidak Mampu Bekerja Karena Sakit Dan Orang Tua Yang Sudah Lanjut Usia Jadi Yang Kuat Kuat Saja Yang Membayar Gitu Ada Halud Zimma Yang Membuat Perdamaian Dengan Kaum Muslimin Maka Diwajibkan Atas Mereka Membayar Upeti Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Perdamaian Namun Jika Mereka Masuk Islam Maka Kewajiban Itu Dianggap Gugur Secara Keseluruhan Ketentuan Hukum Mengenai Harta Yang Dihasilkan Dari Upeti Adalah Bahwa Harta Tersebut Harus Dipergunakan Untuk Kemasratan Kau Muslimin Landasan Hukumnya Dalam Firman Allah Subhanahu Dalam Surah Tawbah Ayat 29 Perangilah Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Dan Tidak Pula Pada Hali Kemudian Dan Mereka Tidak Mengharamkan Apa Yang Tidak Diharam Kepada Allah Dan Rasul Dan Tidak Beragama Dengan Agama Yang Benar Atau Agama Allah Yaitu Orang-orang Yang Telah Diberikan Al-kitab Kepada Mereka Sampai Mereka Membayar Jizia Dengan Patuh Sedangkan Mereka Dalam Keadaan Tunduk Ini Keterangan Tentang Jizia Yang Diambil Tadi Upati Dari Orang-orang Yang Ditawarkan Islam Pada Saat Pasukan Muslimin Sudah Bertemu Dengan Mereka Menolak Menolak Muslimin Untuk Masuk Islam Mereka Membayar Upati Dan Sudah Disebutkan Kadarnya Kurang Lebih 4 Dinar Atau 40 Dirham Ya Dan Itu Hanya Dikenakan Kepada Laki-laki Yang Mampu Orang Yang Fakir Orang Yang Sakit Orang Yang Sudah Tua Wanita Anak Tidak Jizia Dari Mereka Yang Terakhir Yang Ke Poin E Masalah Nafar Atau Tambahan Nafar Adalah Harta Yang Diberikan Pimpinan Kepada Orang Yang Ditugaskan Untuk Menangani Tugas Tugas Atau Operasi Kemelitiran Penting Sebagai Tambahan Dari Bagian Genima Setelah Dikeluarkan Bagian Yang Seperlima Untuk Daulah Islam Atau Negara Islam Dengan Syarat Tidak Lebih Dari Seperempat Dari Sisa Seperlima Yang Diambil Tersebut Apabila Mereka Dikirim Kedalam Lokasi Musuh Dan Tidak Lebih Dari Sepertiganya Apabila Mereka Telah Kembali Keluar Dari Lokasi Musuh Berdasarkan Keterangan Ditudukan Seperempat Ketika Berangkat Serta Sebesar Sepertiga Ketika Pulang Hari Sini Dibaitkan Ahmad Nombor 17.015 Jadi Maksudnya Kalau ada Diantara Pasukan Muslimin Yang Berperang Kemudian Ada Diantara Mereka Yang Nabi Khususkan Lagi Mereka Untuk Masuk Dalam Jantung Pasukan Musuh Dan Mereka Sangat Berbahaya Mereka Bisa Mendapatkan Serangan Serangan Lebih Nyata Dan Lebih Menyakitkan Kalau Menghadapi Musuh Maka Ini Akan Mendapatkan Tambahan Dari Ganima Yaitu Diberikan Sini Dalam Riwayat Habib Yaitu Diberikan Tambahan Seperempat Ketika Berangkat Dan Sepertiga Ketika Pulang Maksudnya Seperlima Kan tadi Ganima Itu Lima Bagian Seperlimanya Untuk Allah Untuk Masyarat Muslimin Empat Perlimanya Dibagi Untuk Mujahidin Nah Ini Kalau Ada Dari Mujahidin Yang Diutus Khusus Untuk Menyerang Dan Membunyik Pekerjaan Penting Yang Memang Disilahkan Dengan Mugamara Dia Betul-betul Berbahaya Bagi Dia Makanya Akan Diberikan Tambahan Dari Seperlima Ini Dikeluarkan Seperempatnya Dari Seperlima Yang Satu Tadi Untuk Allah Dan Rasul Diberikan Tambahan Kepada Pasukan Khusus Tadi Yang Terakhir Teman-teman Sekarang Adalah Materi Kesebelas Dalam Bab Jihad Ini Masalah Tawanan Perang Masalah Tawanan Perang Para Ulama Telah Berbeda Pendapat Mengenai Ketentuan Hukum Tawanan Perang Dari Kaum Kafir Apakah Mereka Harus Dibunuh Atau Ditebus Atau Dibibaskan Atau Dijadikan Budha Timbullah Perbedaan Pendapat Di antara Mereka Dikenakan Ayat Ayat Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Masalah Tersebut Bersifat Global Di antaranya adalah Firman Allah Dalam Surah Muhammad Ayat 4 Maka Perangilah Mereka Sehingga Apabila Kalian Telah Mengalahkan Mereka Maka Tawanan Mereka Dan Sudah Itu Kalian Boleh Membebaskan Mereka Atau Menerima Tebusan Jadi Boleh Bebasin Boleh Tebus Ayat Ini Memberikan Pilihan Kepada Pemimpin Antara Membebaskan Tawanan Dengan Mutlak Tanpa Tebusan Atau Mengharuskan Mereka Ditebus Dengan Harta Atau Senjata Atau Sejumlah Orang Sesuai Yang Dikehendaki Jadi Waktu Nabi Sallallahu Sallam Berhasil Menang Di Perang Badr Ada Diantara Mereka Yang Dihukum Mati Karena Emang Sangat Luar Biasa Musuh Terhadap Allah Dan Rasulnya Dan Bagaimana Menyakiti Nabi Sallallahu Sallam Di Mekah Ada Diantara Mereka Yang Diberikan Dibabaskan Begitu Saja Ada Diantara Mereka Dianjurkan Untuk Ditebus Oleh Kerabatnya Dibayar Nah Ini Yang Terjadi Kalau Ada Tawanan Perang Dan Allah S.W.T.A. Berfirman Faktul Musyrikina Hayith Wajid Tumu Dan Perangilah Orang Musyrik Gimana Saja Kalian Jumpai Dalam Surah Ayat 5 Ayat Ini Memerintahkan Supaya Boleh Atau Membolehkan Menghukum Mati Orang Orang Musyrik Dan Tidak Diperintahkan Menawan Mereka Dengan Maksud Membebaskan Atau Meminta Tebusan Mereka Akan Tetapi Mayoritas Ulama Berpendapat Bahwa Pemimpin Diberikan Kebebasan Memilih Antara Menghukum Mati Meminta Tebusan Atau Membebaskan Dan Menjadikan Mereka Budha Menurut Pertimbangan Kemasratan Kaum Muslimin Sebagai Majid Dijaskan Dalam Hadith Yang Sahih Bahwa Rasulullah Tenang Membunuh Sebagian Dari Tawanan Perang Meminta Tebusan Dari Sebagian Serta Membebaskan Sebagian Yang Lain Lagi Demi Maslahat Seluruh Kaum Muslimin Semoga Salawat Dan Salam Selalu Dicurahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Ini Selesai Tentunya Pasal Pertamanya Dari Bahasan Kita Maaf Saya Coba Kembali Lagi Melihat Di Bab Yang Kelima Masalah Mu'amalah Ini Bab Terakhir Dalam Kajian Kitab Ini Di Pasal Pertama Masalah Jihad Dan Dengan Ini Berarti Sudah Selesai Pasal Pertama Lengkap Semua Bahasannya Dan Kita Akan Masuk Pasal Kedua Nanti InsyaAllah Di Bab Mu'amalah Tentang Masalah Hukum Perlombaan Panahan Olahraga Yang Memang Dipandang oleh Syabub Bukadir Zair Hal Yang Perlu Disampaikan Kepada Umat Terakhir